Meski sempat diisukan akan terjadi ricu, namun pengurus Partai Golongan Karya Kalimantan Barat tetap melangsungkan musyawarah daerah di salah satu hotel di Jalan Gajah Mada Pontianak. Kegiatan ini turut mendapat pengawalan ketat ratusan personel kepolisian bersenjata lengkap, bahkan belasan kendaraan militer juga turut disiagakan. Dalam musda, DPP menargetkan Partai Golkar harus mampu meraih suara pemilih hingga 60 persen, terutama saat pilkada serentak di 101 kawasan pada tahun ini, baik pemilihan gubernur hingga pemilihan bupati wali kota. Sehingga seluruh kepemimpinan eksekutif di seluruh Indonesia, Golkar ingin mencapai 60 persen di seluruh Indonesia, baik gubernur maupun bupatinya. Itu akan menjadi ya bupati wali kota, itu akan menjadi modal kuat bagi Golkar konsolidasi lagi untuk mempersiapkan diri masuk cales dan pemilihan presiden 2019. Di tahun 2017 ini, Partai Golkar juga memiliki tugas berat untuk menyatukan semua kader yang sempat terpecah selama dua tahun.